Kajian Islam Salamنا في هذه الحلقة أن ماذا؟ كأنني أخفيته عني نعم الحمد لله رب العالمين وصلاه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوتي المشاهدين ومشاهدات طلب مني أن أخبره بموضوع الحلقة فأبايت لذلك أولاً لا أعلم أن نتحدث ماذا نتحدث عن أي شيء أن تعتقد أني أتحدث كما أعتقد أننا لا نتحدث عن هذا الموضوع في هذه الحلقة خطير Kita akan berbicara satu hal yang sangat urgen Perkara yang perlu diketahui untuk semuanya Saya ingin tanya Apa beda antara saya dengan beliau? Apa kesamaan antara saya dengan beliau? Bahasanya beda, beliau Arab saya bukan Asalnya beda, beliau Saudi, saya Indonesia Bentuknya beda, rasnya beda Bajunya pun juga beda Apa yang sama antara saya dengan beliau? Kalau kita lihat perbedaannya, maka akan banyak sekali perbedaannya Bahkan dengan diantara kita pun kita beda Sebagai mana ketika saya bertemu dengan tim dari WSL TV ini Ada hal yang beda gitu Kalau kita fokus pada yang beda-beda tadi, maka kita tidak akan pernah bersatu Tapi lihatlah persamaan antara kita Apa itu? Bahasa kita bisa beda Bahasa kita bisa beda Ras kita beda Nasionality kita beda, tempat kita beda Karakter kita beda Tapi kesamaan kita adalah Kita bersama-sama umat Muhammad Kuasa kita sama Kita mulai sahur sama-sama dari subuh Kita sama-sama buka ketika Semuanya sama Muslim dimanapun Waktu puasanya, waktu sahurnya, waktu bukanya sama Yang di Nigeria, mungkin di Bangladesh Apa yang membuat kita bersatu? Kita bersatu karena Islam dan karena semua Kita pada hakikatnya dengan berbagai perbedaan adalah satu Kita adalah umat yang satu Meskipun ada berbagai perbedaan Ras tadi, nasionality, kebangsaan, bahasa Ingatlah Allah mengatakan Kita tidak beda Pak Rekhwan sekalian Tidak ada beda, ini syafi'i dan hamdali sama Ini pengikut Malik, ini pengikut Al-Hanifah Mereka semua intinya sama Ingin meniru Rasulullah SAW Kita adalah ahlu sunnah wal jamaah Kita jangan sama bilang, itu pengikut ulama ini Yang itu pengikut Wahabi Itu adalah fitnah Perhatikan perintah Allah untuk bersatu pada ayat Al-Quran kita satu Sunnahnya sama Apa yang kita sepakati di ahlu sunnah wal jamaah Perhatikan hadis berikut ini Ketika Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Diceritakan beliau sedang Didekat dengan Haud Beliau berada di sebuah danau Rasulullah SAW melihat ada sekelompok orang dari umatnya Ketika umat tadi mendekat kepada Rasulullah SAW Tiba-tiba mereka dijauhkan, dihempaskan Ketika itu Rasulullah SAW Ketika itu Rasulullah SAW justru dijauhkan Rasulullah SAW bilang Ya Allah mereka itu umatku Ya Allah Eh Muhammad Kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal Maka Rasulullah SAW mengatakan Pergi Mereka orang-orang yang tidak boleh datang bersama Rasulullah Ke Kawsar tadi, ke Danau tadi Adapun beda kebangsaan, beda ras, beda bahasa Itu tidak masalah Jangan sampai memisahkan kita Bagaimana musuh-musuh Islam Wa aada'u sunnah Musuh-musuh sunnah Rasulullah SAW Yad'uuna ila An yufarrguu bayna al-muslimin Mereka mengkampanyekan Berbagai hal untuk memisah-misahkan Mengkotak-kotakkan al-muslimin Mereka sengaja membuat pertumpahan darat Atau perpecahan Hatta yudhaifuhum Agar mati salam lumah Walam yazal ba'adu al-muslimin Al-ladhina fi kulubihim Zaygun wa dalal Min al-rafidati wa gairim Min an yabutsu thalik Hatta yataferraq al-muslimin Banyak lain pihak Banyak pihak luar sana Yang juga berkepentingan Untuk memecah belah umat Islam Termasuk Allah Salat kita sama Puasa kita sama Haji kita sama Kita sama-sama ikut Rasulullah Apa pentingnya kita harus mengungkap kebedaan Gak ada alasan yang kita saling menjauhi Walidhalika kala ahlu sunnati wal jemaah Oleh karena itu ahlu sunnah wal jemaah Bersepakat Al-ijtima'u rahmah Bahwa berkumpul atau bersatu itu adalah rahmat Wal-furqatu azab Dan berpecah belah itu adalah azab Wal-furqatu azab Wal-furqatu azab Barang siapa yang ingin memecah belah Di antara kita Apakah sebenarnya mereka ingin melihat azab itu Gak ada beda orang Indonesia orang Malaysia Orang Indonesia orang Filipina sama Muslim Indonesia muslim Pakistan pun sama Orang Indonesia orang Saudi muslimnya sama Karena kita masuk dalam satu umat Pemirsa sekalian Alhamdulillah Pada bulan Ramadan ini Pada dalam buddha-ibadah ini Mari kita kuatkan kembali berjemaah Maka mari hilangkan debu-debu perbedaan itu Mari kita berlindung kepada Allah Untuk mengembalikan kembali kesatuan negara ini Kembali bersatu umat Islam Agar semua yang mereka menginginkan perpecahan itu gagal Kalau kita melihat beda Lihatlah satu hal Siapa yang menyelisih Rasulullah SAW Selama orang itu berkuduah kepada Rasulullah Maka kita masih sama Siapa yang bersunah kepada Rasulullah SAW Maka sebenarnya dia telah mengambil Rasulullah SAW Ini masyad yang ingin saya sampaikan Mudah-mudahan Tersampaikan dengan baik Mudah-mudahan hal ini menjadi prinsip yang ada dalam jiwa kita Jangan pernah dengarkan orang yang ingin kita berpecah belah dan lemah Karena kita adalah satu umat Umat Islam itu satu dengan anak ini Seperti satu bangunan yang saling menguatkan Umat Islam itu seperti satu tubuh Bukan umat Indonesia atau umat Saudis Umat Islam itu seperti satu tubuh Kalau satu anggota tubuh kita sakit Maka seluruh badan Kalau di Saudi ada musibah Maka itu dirasakan oleh penduduk Indonesia Kalau ada musibah datang ke Indonesia Imbasnya dirasakan sebagai Saudi Apa yang terjadi di Palestina dan Suria adalah luka umat Islam Dimanapun mereka Mudah-mudahan Allah menyatukan hati kita Memberikan kepada kita semuanya taufik Demikian apa yang boleh disampaikan tentang pentingnya persatuan Melihat hal-hal yang sama Yang beda itu sedikit Dan perbedaan itu tidak menjadikan kita berpecah belah Sehatan virus menurut diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kajian Islam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!